Halo Assalamualaikum Mitro Laragan TV, selamat malam, selamat berjumpa kembali dari Stadion Gelora Bung Karnos. Dan kita saksikan Bung Sutan, line up atau musungan pemain. Persipura Jayapura menurunkan Gentry Pitoy, Marwal Iskandar, Jack Comboy, Christian Warobay, Boa Salosa, dan Victor Iqbo Nerto. Dengan formasi 3-5-2. Mitro Laragan TV, kita saksikan line up pemain dari Persija Jakarta, ada penjaga gawang Hendro Kartiko, ada Hamka, dan juga Karis Yulianto di belakang. Kemudian ada Ortisan Salosa, saudara dari Boa Salosa, dan juga ada Kabanas, destroyer dari Persija ini. Ya, ada satu perubahan di komposisi pemain Persija Bung Alip, biasanya Perancis mewengkang dimainkan, sementara ini tidak dijadikan starter ya. 16 menit, dan kick off telah dimulai, inilah final Liga Jarum Indonesia. Iskandar Jokyan kuasai bola, jauh ke depan, dihalau keluar lapangan tadi Mikro Laragan TV. Ini menandakan mereka masih mencari, dan inisiatif datang dari Persija. Seperti kita lihat tadi, Bajakana lepasnya Kabanas, memperilikan satu pun crossing yang cukup berbahaya, sayang. Tidak bisa diantikasi oleh Roger Bung Alip. Kuasai bola Marwal, mencoba menusuk. Marwal, syuting! Anda lihat Bung Sutan, seorang Marwal, bisa leluasa, masuk, dan melakukan syuting. Victor Ipinerto, Victor, baik sekali, kita saksikan, berbahaya mitro, Laragan TV. Sayang ya Bung Sutan, posisinya ya. Bung Alip, kalau tadi ifat dalam mendapat bola di luar, tapi ini bagaimana Agus Indra masuk dari antara jalan-jalan 2 stopper. Ini luar biasa, pasti kalau tidak salah, Kabanas memberikan kunjungnya, kunjungnya Agus Indra tepat sekali. Dia merupakan satu pun yang pinter, kapan dia bisa masuk ke celah ini, dan bola datang tepat kepada arah di antara 2 stopper yang tidak terjaga. Bung Alip, bagaimana Agus Indra tadi itu, dengan baik, ya. Dengan satu sentuhan, cukup dingin ya Bung Alip, ya, bagaimana kita lihat ini, dari situasi, ya, atau dikreen, situasi ini cukup baik, ya. Antara, antara Patneka, Roger Baden, membuka dan masuknya Indra, Agus Indra di tengah-tengah, sehingga pengawalan tadi tidak ada sama sekali. Yang terlambat, dalam hal ini, pemain lapangan tengah Persipura yang mengkawal. Yang terlambat, dalam hal ini, pemain lapangan tengah-tengah, berbahaya Persipura yang akan serai, Christian Waromai, syuting dan gol! Boa Salosa, Boa Salosa, Boa Salosa, Boa Salosa membuat gol bagi Persipura, dan dia berlari ke arah supporter. Suporter, supporter Persipura yang datang, dan Bung Sutan, inilah pelatih wajah Rahmat Zarmawan. Bagaimana komentar Anda atas gol Boas ini, Bu? Ini suatu kerja yang luar biasa, Bung Alivia, di sini, bagaimana Christian Waromai muncul, ya, dan sebetulnya dia melakukan tendangan, ya, tapi kena bola ini apa. Dan yang sangat-sangat, saya angkat topi kepada Boas di sini, ya, tanpa kontrol, bola itu dari reflektik membentur bapak-bapak pemain belakang Persija. Dan dia luar biasa, bisa menendang sempurna, Bung Alivia, saya angkat topi dengan bapak ini, kita di Lenglono. Kucunya Christian Waromai, ini, cekan-tengah, dia melakukan tendangan langsung, dan reflektik di sini, Boas, tanpa luar biasa. Dan penjurus itu dilakukan, masukkan, bolang garang terhadap Hendro Kartiko. Buasai bola, Lenglono, kretel bola, buah serangan, cukup berbahaya. Marobai, Arwal, Asim Arwal, syuting! Kitis di atas, mistar, jawang, Hendro Kartiko. Dan, mitrala Rada TV pertandingan bapak yang pertama telah berakhir dengan kejutan sementara ini, Umbang satu-satu. Persipura, Jayapura. Marwali Skandar. Christian Warobai. Caw ke depan, yang dituju Lenglolo. Masih Lenglolo. Tarik mundur kepada Edwati Pak Dalam. Kali ini, kaki kiri, Ritwan Bau. Dorong bola. Boas yang dituju. Masih berusaha keras dia. Belum ada teman yang datang membantu. Cukup berbahaya. Lepas, John. Masuk mitrala Rada TV. Goal! Brancis, Wawengkang. Anda lihat, Bung Sutan, kenapa begitu longgar lini belakang Persipura tadi, seperti tidak ada konsentrasi. Ya, Bung Alif, inilah ya, bukannya longgar ya, Bung Alif, tapi longgar ketika bagaimana menghadang Roger Batum. Tapi, bagaimana keberanian Prancis, Wawengkang? Yang tadi saya katakan, kalau mereka ingin lebih menyerah, lebih berani ke depan, apakah Deka atau Prancis, Wawengkang? Yang ini dilakukan oleh apa, Prancis, Wawengkang. Cukup tepat ketika dia muncul, seorang strikernya membuka keluar, tentunya ada Pateka, dan kurang orang di sana. Seperti kita lihat di sini, bagaimana tanpa pengawalan yang ketat, ya, tanpa pengawasan, Prancis, Wawengkang bisa dengan mudah memasukkan gola. Bungannya harus ketat penjagaan di sini, memang dia tidak menduga Marwal kehilangan. Apakah dia akan menjaga Kabanas, yang akan muncul, atau nggak Prancis, Wawengkang? Nah, inilah yang saya bilang, atau saya katakan tadi, bagaimana efak dalam, ya, dalam defending kurang baik. Munculnya berani, ya, Deka, antara Deka dan Prancis, Wawengkang, ini yang membuat perbahayaan. Seperti terjadi di dalam apa, gol yang baru saja kita saksikan. Batifak dalam, Erik Mabenga, masih Erik, syuting Erik, ditopis oleh penjaga kawang, Kendro Kartiko. Dengan penjuru, sudah dilakukan, cukup bermahaya, gol! Langsung berlari ke arah supporter, kita saksikan. Sang pencetak gol dari persyukuran ini, berlari ke arah supporter. Lati Rahmad Darmawan, masih kita nantikan. Sang pencetak gol, Kristian. Berlari ke arah supporter, kita saksikan. Bukan Kristian sepertinya, Buk, ya, Buk. Tapi bola dari Kristian Marombay. Ya, pencetaknya adalah Fornivus Vengkeo. Ini heading luar biasa, ini, Buk, ya. Ya, ini memang sudah direncanakan oleh persyukuran menempatkan banyak pemain, ya, Buk, Nalif. Dibiarkan saja bola tadi oleh Ismet dan Mitra Olahragan TV. Pertandingan 2x45 menit. Telah berakhir dengan kedudukan imbang 2-2. Yang cukup genting, kita saksikan. Pertandingan telah dimulai. Cek komboi kuasai bola. Itu, Edva Tifak Dalam sudah lakukan. Cukup berbahaya. Dan, masuk Mitra Olahragan TV, Persipura, Jayapura. Iyan Kebes. Iyan Kebes. 3-2. Diambang juara, Buk, Persipura. Ya, saya rasa Rahmat bintar, ya, dan langsung memberikan arahan kepada pemain mengenai sisa waktu di babak pertama ini. Dan juga, dua goal datang dari corner kick itu bagaimana pelatih Rahmat dan Mawan memanfaatkan situasi yang sangat mungkin terjadinya goal dari hal-hal baik seperti corner kick atau dari free kick. Ini memang bagian dari satu strategi yang harus dilakukan oleh pelatih, Bung Alif. Menempatkan sebanyak mungkin pemain. Kita di sini, kita lihat bagaimana hampir semua Christian Warobay berada di mulut gawang, gitu ya. Terlangan lagi datang. Bagaimana instruksi dari pelatih Rahmat dan Mawan diikuti oleh anak asunya, Bung Alif. Bagaimana sampai seorang... Kita saksikan Mitra Olahragan TV. Satu menit saja barangkali tadi. Tinggal beberapa detik saja saat ini. Dan Mitra Olahraga Sejarah Baru Tercipta. Tanah Papua. Tanah Papua. Tanah Papua. Tanah Papua. Tanah Tapu.